Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. MTS Matlaul Anwar. MTS Matlaul Anwar. MTS Matlaul Anwar. Dalam kesempatan tersebut, Usman berharap pembangunan MTS bisa teraksana dengan baik dan pihak yayasan MTS Matlaul Anwar telah membuktikannya jadi harus didukung. Bisa menciptakan generasi penerus yang baik. Kita lihat pergaulan dan bebas. Karena apa? Kurang pendidikan agamanya. Maka saya setuju Pak. Bersabar Pak. Itu awal Bapak menirikan tonggak sejarah untuk membangun madrasah di situ. Sudah luar biasa. Saya terima kasih. Saya terima kasih dua kepala desa yang membantu. Maka Pak di Paloh Pak. Saya minta kepala desa nyisihkan nanggaran untuk pendidikan. Dan paling tinggi adalah kepala desa Tanah Hitam. 30 juta ya. Tiap tahun membantu anak-anak siswa yang tadi kurang mampu. Nah itu kepadu dua kepala desa. Maka yang lain saya minta. Kebetulan itu kita berbuat beramal kebaikan. Allah yang nyata kebaikan kita. Maka yang usah berapi, yang usah berapi. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Guntur, dalam sambutannya menjelaskan tentang aspirasi masyarakat. Jadi bantuan yang diserahkan kepada madrasah ini merupakan aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui anggota DPRD Provinsi. Sehingga ini bukan aspirasi dewan, tapi aspirasi masyarakat. Syar Fendi dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dalam sambutannya berjanji akan menganggarkan bantuan untuk MTS dan Kanwil akan berkomitmen memberikan bantuan dan pada awal tahun 2018 akan dibantu. Hanya saja pihak yayasan harus menyiapkan proposal atau draft sehingga bantuan bisa dianggarkan. Terima kasih semua dukungan untuk membangun sanawah ini semua. Insya Allah Pak Guntur, Pak Jamat, kami tetap komitmen dalam bantuan ini Pak ya. Membantu ini untuk sekolah kita pagi, untuk anak-anak kita yang luar biasa ini. Apalagi Bapak Yayasan, sampai nangis-nangis juhat ya Pak ya. Bapak komunikasi nanti Pak Usban. Tapi kalau untuk skala yang agak besar, misalnya ini pos lain, misalnya ini belum, nanti insya Allah Pak, nanti. Bapak ajukan ya, tapi proposal wajib Pak. Usai acara sambutan peresmian, selanjutnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, PLT Kemenaka Kabupaten Sambas, Camat Teluk Kuramat, Kepala Sekolah MTS Matlaul Anwar didampingi KD Sekurak, meninjau ruang kelas baru yang telah dibangun secara swadaya oleh pihak yayasan MTS Matlaul Anwar, masyarakat setempat, dan pihak desa Sekurak. Tim CSM TV melaporkan.